Saya juga akan mengutip salah satu pernyataan dari Panglima TNI melalui juru bicaranya bahwa berjanji, Panglima berjanji akan melakukan hukuman mati dan bahkan peliringan hukuman sumber hidup. Apakah janji ini juga akan terrealisasi dengan mungkin juga apakah ini sebagai janji atau sekedar ingin meredam? Saya hormati sikap Panglima, tetapi yang sering terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang melukai rasa keadilan masyarakat ini lalu diberi respon yang bersifat sentimen emosional, semacam kemarahan pejabat. Nanti akan dihukum mati, seolah-olah ingin memberi kesan bahwa hukum itu keras, hukum itu tegas, dan akan dihukum tegas. Tapi dalam praktiknya, itu kan memerlukan tindakan yang sebenarnya dingin, bukan emosional. Dingin dalam arti kita punya aturan hukum, kita punya kelembagaan hukum, kita punya aparatur hukum. Pastikanlah mereka bekerja, berikanlah mereka keleluasaan untuk mengusut perkara ini sampai tuntas.